Olah dan admin akan mereview game yang admin mainkan di Lichess secara anonim melawan sesama pecatur amatir. Ini adalah game taktikal yang hanya berlangsung singkat 14 langkah. Admin sebagai putih melangkah E4, E5, dan kuda F3. Setelah kuda C6, gajah ke C4, Italian game. Hitam merespon kuda F6, Tonight's Defense, dan admin melanjutkan Rokade. Setelah gajah ke C5, permainan mengalami transposisi ke Gioco Piano. Di sini, pada langkah kelima, admin memutuskan C3, mengorbankan peon. Ini dikenal sebagai Albin Gambit. Kalau kuda makan peon, gajah akan ke D5, kuda F6, dan gajah makan kuda. Peon makan, kuda makan peon, menyamakan jumlah peon. Hitam memilih Rokade, dan admin mendorong D4, mengancam gajah. Kita berada di langkah ke-6, hitam melakukan kesalahan pertama, yaitu peon makan peon. Dan langkah terbaik admin di sini seharusnya adalah peon makan peon, menciptakan peon duo. Tapi tidak terjadi karena admin dengan polosnya melangkah, E5 mengancam kuda. Balasan terbaik hitam adalah D5, dan permainan akan menjadi sama kuat. Untungnya bagi admin, hitam kembali melakukan kesalahan dengan kuda E8. Admin mengambil peon, mengancam gajah, dan kesalahan lain lagi dilakukan hitam, yaitu gajah ke B6. Admin melanjutkan kuda G5, dan kita berada di langkah ke-9. Hitam melakukan blunder dengan gajah makan peon. Dan sampai di sini dia sudah kalah karena adanya balasan. Menteri H5, ancaman skagmat dalam satu langkah. H6, menciptakan skagmat, tapi kuda makan peon mengancam menteri. Dan kalau menteri menyelamatkan diri, ini adalah skagmat dalam tiga langkah. Dimulai dengan kuda makan peon double skag, raja H7, lalu kuda F7 skag, raja turun, menteri H8 skagmat. Oleh karena hitam memilih benteng makan kuda, tapi ini juga adalah skagmat dalam tiga langkah. Yakni, menteri makan benteng skag, raja punya dua pilihan. Kalau dia ke-8 skagmat di G8, disini hitam memilih raja ke-7. Namun, gajah skag, dan setelah raja ke-8, menteri F8 skagmat.